Program Jika Belajar Maka Pintar, Jika Maka yang diempu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memberikan pelatihan dasar komputer secara gratis pada tahun 2018 ini kembali dilakukan. Pelatihan dasar komputer ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Rabu, yang dibagi menjadi tiga kelas, yaitu pagi, siang, dan sore, dengan kapasitas 9 hingga 20 peserta per kelasnya. Hanya dengan bermodal identitas diri, peserta dapat datang kapanpun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tanpa harus mendaftarkan diri. Kepala Seksi Pelayanan dan Otomasi Perpustakaan Rahman menyarankan, masyarakat yang memiliki laptop dapat membawa saat ingin mengikuti pelatihan. Pasalnya saat ini fasilitas komputer yang disediakan penyelenggara untuk pelatihan masih terbatas hanya 9 unit. Yang ini kita lebih melihat kepada minat, jadi siapapun yang berminat istilahnya, karena tujuan utama kita untuk meningkatkan pengetahuan dasar khususnya dalam hal melek teknologi. Salah seorang peserta pelatihan dasar komputer, Nasrullah, mengaku sangat senang dengan adanya pelatihan ini. Ia pun berharap kegiatan ini tetap berlanjut di tahun yang akan datang. Berarti harapannya Pak, program ini terus berlanjut ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan terus berlanjut. Benar-benar kawan yang lain juga berminat untuk belajar masalah ilmu komputer ini. Pelatihan dasar komputer gratis ini dilaksanakan dengan 15 kali pertemuan per gelombang, yang dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan dari 23 Juli hingga 22 Agustus. Gelombang kedua dari 27 Agustus hingga 28 September. Dan gelombang ketiga dilaksanakan dari 1 Oktober hingga 31 Oktober 2018. Urliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.